Air Minum Sehat Jika Anda mendidih minimal selama 3 menit, apakah Anda sudah menyimpan air minum dengan baik? Dan apakah keluarga Anda sehat? Jika ada satu cara yang bisa membuat keluarga Anda lebih sehat sekaligus menghemat biaya dan waktu, apakah Anda tertarik? Cara untuk pastikan air minum bebas dari kuman Yang pertama, dengan memasak air Memasak sampai mendidih adalah cara yang paling baik untuk membunuh kuman di dalam air Apakah Anda tahu berapa lama air perlu mendidih untuk membunuh semua kuman? Untuk pastikan semua kuman mati, air perlu dibiarkan mendidih minimal selama 3 menit Kelebihan memasak air adalah 1. Cukup efektif untuk membunuh kuman 2. Semua orang sudah biasa memasak air Kekurangan memasak air adalah 1. Bahan bakar yang mahal 2. Mudah tercemar kembali bila dibiarkan di wadah yang terbuka 3. Merebus air membutuhkan waktu 4. Setelah air direbus juga masih perlu menunggu airnya dingin Dan yang terakhir, memasak tidak bisa mencernihkan air Air yang keruh akan tetap keruh walaupun sudah dimasak Cara kedua untuk pastikan air minum bebas dari kuman, yaitu dengan menggunakan filter keramik Filter keramik adalah cara mendapatkan air minum dengan cara menyaring menggunakan filter keramik Yang pori-porinya sangat kecil dan dapat menghalangi kotoran serta kuman yang masuk Sehingga air yang keluar dari filter keramik sudah bebas dari kuman dan aman untuk diminum 1. Mudah dan tidak repot penggunaannya Jika sumber air Anda keruh, setelah tersaring, air pasti akan jernih 2. Harga air minum yang sudah diolah lebih murah jika dibandingkan dengan cara lainnya 3. Air yang sudah diolah tidak perlu lagi dipindahkan untuk disimpan 4. Bisa untuk mencuci sayuran dan buah-buahan dengan air yang sudah bersih dan bebas dari kuman Kekurangan filter keramik adalah 1. Anda perlu mengeluarkan uang untuk membeli alatnya di awal, tetapi bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang Cara ketiga untuk pastikan air minum bebas dari kuman, yaitu dengan penyimpanan air yang aman Air minum yang sudah diolah, bila tidak disimpan dengan baik, maka kuman akan mudah masuk kembali Bagaimana cara menyimpan air minum yang baik dan benar? 1. Wadah harus tertutup, berleher sempit, bermulut sempit, seperti teko, ceret, botol jerrygen, dan lebih baik jika dilengkapi dengan keran Air minum sebaiknya disimpan dalam wadah pengolahannya dan tidak perlu dipindahkan lagi ke wadah lain untuk disimpan 3. Letakkan wadah penyimpanan air minum di tempat yang bersih dan sulit terjangkau oleh binatang Dan yang terakhir, wadah air minum sebaiknya dicuci setiap 3 hari atau saat air habis dan gunakan air yang sudah diolah untuk bilasan terakhir Cara untuk pastikan air minum bebas dari kuman dengan penyimpanan air yang aman bagian kedua 1. Jangan campur air lama dengan air yang baru, karena jika air yang lama telah sedikit mengendung kuman, maka kuman bisa memperbanyak diri di air yang baru Dan yang terakhir, jangan memasukkan apapun ke dalam air minum, jadi jangan masukkan gelas apalagi tangan ke dalam air minum Kesimpulan menggunakan filter keramik Dengan teknologi tepat guna ini, Anda bisa mendapatkan air minum yang 100% layak untuk dikonsumsi dengan cara yang mudah dan hemat Kedua, dapat dipakai untuk menyaring air yang biasa digunakan warga untuk mendapatkan air minum Seperti air PDAM, air beli dari mobil tangki, air hujan, dan sumber air lainnya Ketiga, air mentah diproses melalui filter pada wadah bagian atas dan siap dikonsumsi ketika air telah turun ke wadah bagian bawah Yang terakhir, teknologi tepat guna telah dibuktikan secara aman melalui riset Sudah puluhan ribu keluarga Indonesia yang setiap hari menikmati kemudahan dari filter tepat guna ini Bagaimana teknologi ini bisa menghilangkan kuman? Satu, filter terbuat dari keramik yang pori-porinya berukuran 0,4 mikron Sedangkan bakteri, ukurannya lebih besar dari 0,5 mikron Di dalam filter keramik, terdapat butiran-butiran kecil dari perak yang berfungsi untuk membunuh kuman dengan cara merusak sistem pernafasannya sehingga kuman mati Dan yang terakhir, di dalam filter keramik ini juga terdapat karbon aktif yang fungsinya untuk menghilangkan bau dan memperbaiki rasa air Penghematan biaya Mari kita bandingkan biaya antara membeli air dengan menggunakan filter keramik untuk mendapatkan air minum Satu, dengan membeli filter keramik sama dengan membeli 7.000 liter air atau 350 galon air Kedua, berapa biaya yang akan dikeluarkan apabila Anda menghabiskan 2 galon per minggu Ketiga, berapa galon dan biaya yang Anda keluarkan per tahun Dan yang terakhir, biaya yang Anda keluarkan untuk air minum dapat digunakan untuk biaya pendidikan anak Penghematan dibandingkan memasak air Mari kita bandingkan biaya antara memasak air dengan menggunakan filter keramik untuk mendapatkan air minum Bila satu keluarga memasak air 1 ceret atau 5 liter per hari, berarti 1 bulan Anda memasak 150 liter air minum Setuju? Kedua, bila untuk memasak air saja dalam 1 bulan Anda membutuhkan 2 tabung gas dengan harga 15.000 per tabung Maka biaya untuk memasak air per bulan adalah 30.000 Ketiga, biaya memasak air minum per liternya adalah 30.000 dibagi 150 liter air sama dengan 200 rupiah per liter Filter keramik dapat menyaring sampai dengan 7.000 liter air Berarti untuk memasak 7.000 liter air dengan menggunakan gas Biayanya adalah 7.000 liter air dikali 200 rupiah per liter sama dengan 1.400.000 rupiah Untuk membeli filter keramik harganya hanya 205.000 rupiah Itu berarti Anda bisa menghemat sekitar 1.200.000 rupiah Jika Anda bisa menghemat 1.200.000 rupiah, akan Anda gunakan uangnya untuk membeli apa? Cara menggunakan filter air Pertama, masukkan air mentah yang biasa Anda gunakan untuk minum Bisa air yang beli dari mobil tangki, air PDAM, air hujan, atau air mentah lainnya Kedalam wadah penampungan air di bagian atas Air yang jernih akan mempercepat filter untuk menghasilkan air minum Jika menggunakan air yang kotor, filter akan lebih lambat untuk menghasilkan air minum Dan Anda harus lebih sering untuk membersihkan filter Kedua, air akan mengalir ke penampungan air minum yang terdapat di bagian bawah Untuk penggunaan pertama kali, tunggu hingga penampung air minum terisi penuh Kemudian buang airnya, karena kemungkinan air yang pertama masih ada rasa keramik Yang terakhir, isi kembali penampungan air mentah atau kotor di bagian atas Jadi, pilih yang mana? Silakan pilih sendiri cara Anda untuk mendapatkan air minum yang lebih sehat